Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak warganku Silahku yang takkan Menghapus kisahku Terima kasih telah menonton 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 Ibu Udah ibu sabar ya bu Ibu pasti sembuh Anas Ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lagi Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu Akang Akang Lebih cepat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu Ibu Terima kasih telah menonton 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 Kepada Yayu Benar-benar keterlaluan ibu kamu Agang sampai gak tahu lagi Harus ngomong apa Ya sabar Atu Kang Ini mah hanya sementara Saya janji Begitu ada kesempatan Saya akan bilang sama ibu Yang penting Akang sabar dulu ya Kang Kok saya merasa dingin sekali ya Kang Iya ini Akang juga ngerasa dingin disini Dan kayaknya ada yang aneh disini Ayo Kang Tempat ini tidak boleh dikotorin oleh naksu Ya soh kan tuh Mangga Hei Naon Pak Gendit Eh Juragan Hei Naon Atu bikin kaget saja Sudah beres kerjaan kamu Belum sebentar lagi Bagus 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 Saya bingung lihat kamu Kok kamu mau kerja begini Maksud Juragan Tenon Saya mah kerja apa aja Atu Gan Yang penting halal Kenapa kamu gak mau kerja kaya ibu kamu Hah Nari Nenglong 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 Duit dateng Maaf Pak Tugan Saya harus pergi dulu Masih banyak kerjaan Muntan Enggak Jual mahal Mungkin aku tambah penasaran Aku lebih suka Bagandis Akang mah punya rencana Yang kayaknya bisa ngebuat ibu kamu Berhenti untuk menurut kamu nari lagi Di mana naon masih kong Gimana kalau Kita cepat-cepat nikah Menikah Kang Akang kali serius Ya Akang yakin Setelah kita nanti menikah Ibu kamu gak akan pernah Berani nyuruh kamu untuk nari lagi Tapi bapaknya Akang Tegumaha Dia mah gak pernah peduli Dengan kehidupan Akang Jadi buat apa Akang harus minta persetujuan Dedi ya Kalau ibu tidak setuju Kok gak hak Kalau ibu kamu tetap gak setuju Ya Kita terpaksa kawin lari Ah Saya tak gak mau Akang Yang kayak begitu Takut Lebih baik Kita itu usaha saja dulu Iya neng gelis Akang akan berusaha mati-matian Sebaik kita bisa nikah Tapi kalau ibu kamu Kamu tetap gak setuju Ya terpaksa Akang akan Bawa kamu lari Akang Akang mau apa Akang malu dilihat orang Pokoknya kamu harus menikah Sama Akang ya Akang mudah Tuhan Malu dilihatin orang Jadi rupanya dia pacaran Sama si Hadi Kita lihat Siapa yang bakal dapetin si Mbak Gendit Silahkan juragan Jadi maksud kedatangan saya kesini Buat ngelamar Mbak Gendit Hah Melamar Mbak Gendit Tuh Apa juragan gak salah Si Mbak Gendit kan udah punya pacar kan Si Si Hadi kan Dia kan anak diri saya Soal si Hadi serahkan saya Itu urusan saya Yang penting Teteh bisa bikin saya menikah sama si Mbak Gendit Kalau Teteh bisa lakukan itu Saya akan kasih uang banyak Rumah Mobil Kebon Apa aja Pokoknya semua yang Teteh Minta Saya kasih Aduh juragan Banyak pisan Tapi Apa sih Bagi Gendit mau ya gan Gampang itu Asal Teteh mau mengikuti semua rencana saya Rencana apa gan Bagi Gendit Nah Teteh sekarang Mesti jalan ke arah sana Berhenti di bawah pohon besar itu Terus Jalankan semua yang saya suruh tadi Juragan tuh yakin ini bakal berhasil Kamu si yakin Teh Ingat Kalau Teteh berhasil Teteh bakal jadi orang kaya baru di kampung ini Orang kaya baru Hah Iya gan Iya 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 selamat menikmati 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 mbak mbak penunggu danau punten atuh mbak saya punya permintaan sedikit mbak mbak katakan permintaanmu anu mbak saya mau minta tolong anak saya biar mau nurut sama saya saya mau kawinkan sama juragan yang kaya bawa pulang botol itu sesampainya di rumah buka botol itu di depan anak dan oleskan ke tubuhnya setelah itu biarkan sihirku yang bekerja besok pagi dia pasti akan menuruti perintahmu hahaha nuhun atumah nuhun ingat juju setiap malam jumat tepatnya jam 12 malam sihirku akan hilang kecuali kamu membawa sesajen yang berasal dari benda-benda yang kamu miliki hahaha saya akan kaya saya akan kaya aduh saya akan kaya tang 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 hahahaha hahahaha sihirnya pasti sudah masuk ke dalam raganya begendit sekarang tinggal saya uleskan Sebentar lagi Pasti saya jadi orang kaya Dan semua orang kampung Pasti iring melihat saya Eh Akang Rumah ada nama Entah satu mangga Muntun Abis bentar Enam Kita kan sudah lama gak ngobrol-ngobrol Ada yang mau bapak bicarakan sama kamu Disini dok Atur Nuhun Saya disini saja Kamu benar Pacaran sama Si Bagendit Bapak tau dia mana? Ya tau lah Dia kan kerja sama bapak Gadis secantik Bagendit Ya 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 Memang cocok sama kamu Anak Juragan karet Gaknya ya Biasanya bapak gak pernah peduli Saya pacaran sama siapa Itu perasaan kamu saja Bapak peduli kok Bapak pengen ketemu Sama orang tua Bagendit Supaya Bisa cepet-cepet nikah Maksudnya Nikahin kamu Bapak serius Serius Nah sekarang Buruan kamu temui Orang tuanya Baik pak Baik Sekarang saya akan beritahu Bagendit Biar dia senang Turunun pak Bangga pak Bangga Aduh Bagendit Bang Hadi Ayo naon atau tumben kesini? Kamu pasti kaget kalo denger berita dari Akan Kabar naon? Kamu masih muda kok udah pikun sih ya Kabar tentang Tentang rencana kita Rencana apa tuh Kang? Kamu emang suka bercanda ya Rencana nikah Bagendit Nikah? Iya Akang Sama saya Akang kan menikah sama kamu Bagendit Sama saya? Saya emang tidak pernah Aduh Kang punya rencana nikah sama Akang Bangendit Kamu ini kenapa sih ya? Bukannya kita udah sepaket kalo kita akan menikah Ini Akang Kang Hadi Pacar kamu Bagendit Kamu ini kenapa sih ya? Akang tinggaco ya Saya ini bukan pacar Akang Bagendit Maaf Bagendit Akang harusnya ngajak Jangan Jangan atuh Kang Jangan Jangan kemana Bagendit Akang jangan atuh Kang Akang mau apa? Bagendit kamu gak apa-apakan? Akang lepas Kamu Hei Kang Hadi Ngapain sih ya disini? Kenapa? Saya cuma mau bicara sama dia Alah bohong siya mah Pasti Kang Hadi punya niat jahat kan sama Bagendit Ayo ngaku Hei Kang Hadi Semalam saya teng liat Kang Hadi Gedep-gedep kayak rampok teruwa Bagendit Ngapain? Ayo jujur Hei kuya Kalo ngomong jangan sembarangan ya Hei banyak ngomong ya Eh Norman Ada apa kamu mukul Kang Hadi? Sudah gelo apa kamu? Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Begini teh juragan Tadi Kang Hadi Mau memperkosa Bagendit Nah kebetulan Saya tes sama temen-temen lewat Saya langsung pukul Ayo nih si beleguk Biretorasa Apa kalian punya buktinya Kalo si Hadi ini mau memperkosa Si Bagendit? Ada nih Iya juragan Itu buktinya Lihat nih Ini buktinya Bagi si Bagendit itu pesawat Itu fitnah Saya gak berniat memperkosa Bagendit Saya cuma mau bicara dengan dia Mohon Mohon juragan Saya saksinya Jelas-jelas saya liat Kang Hadi Gedep-gedep kayak garung rumahnya Bagendit Tapi itu saya cuma mau bicara dengan dia Kamu itu kalau sudah salah Ngaku aja gak usah pake ngebantah Bawa dia pulang ke rumah Baik Saya minta maaf Atas kejadian ini Sekarang persoalannya sudah selesai Kalian dubat dan kerja kembali Dan juju Pakaikan ini ke Bagendit Tidak usah repot-repot Teteh Gak apa-apa juragan Juragan Atur Nuhuna tuh sudah mau menyelamatkan saya Kalau tidak ada juragan Teteh pasti sudah jadi omongan orang-orang sekampung Saya mestinya terima kasih sama kamu Kamu sudah memaafkan hadianan saya Juragan Nanti malam ke tempatnya juragan karta kan? Ya iya Juragan karta sendiri yang mengundang saya Bagus Atu Soalnya si Bagendit nanti nari disana Nari? Iya Kan ibu udah pernah bilang sama kamu Iya Ya ampun Saya Teteh hampir lupa Ya sudah kalau begitu Buntun atuh juragan Saya mau permisi ke dalam dulu Mau siap-siap buat nanti malam Mangga 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 Teteh Penjaga danau itu ternyata sakti Baiklah Bapak-bapak Ibu-ibu semuanya Tiba saatnya Wacar yang kita tunggu-tunggu Oke kita beri tepulangan Buat Neng Bagendit Bebiru semuanya Terima kasih. Ternyata memang benar firasat saya. Pasti ada yang beres sama Pak Gedit. Pasti ibunya sudah bikin sesuatu yang aneh ke Pak Gedit. Saya harus cari tahu. Ya. Eh, Yayuk. Kadiyah tuh. Tadakan kangen sama kamu. Kamu tuh naon, Natu Yuk. Yuk, coba ya tadi kamu ikut Tete. Pau tuh Tete Nari. Banyak sekali yang nyawer. Ibu. Yayuknya naon. Sudah. Gak usah dipikirkan. Namanya juga anak gila. Ibu ulang ngomong gitu, Atuh. Sekarang saya kaya. Perhiasan saya banyak. Baru gak pasti senang. Kalau saya kasih sajan sebanyak ini. Tetapi... Wajah saya masih seperti ini. Baru gak pasti bisa. Saya kaya. Banyak. Jadi semua kebun Etatnya punya juragan. Betul. Mulai dari ujung gunung sampai ujung desa. Semuanya punya juragan. Termasuk ternak-ternaknya. Manis, manis, manis. Juragan. Gemes, gemes. Juragan. 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 Pak. Jadi begini rupanya. Sebenarnya apa rencana Bapak? Rencana? Enggak ada rencana apa-apa. Dasar pembohong. Saya tahu Bapak orangnya licik dan rakus. Apalagi masalah perempuan. Mbak Gendit. Kenapa kamu berubah, ha? Apa kamu udah lupa dengan janji kamu? Ternyata kamu sama saja dengan sinian-sinian simpanan Bapak yang lain. Ih, Akang tenaona tuh. Dari kemarin mengganggu saya terus. Saya ini tidak pernah tuh punya janji apa-apa sama Akang. Kamu gak pernah janji? Kamu udah lupa kalau kamu pacaran sama Akang, ha? Kamu udah lupa kalau kamu mau menikah dengan Akang? Kang, saya ini tidak pernah pacaran sama Akang. Apalagi janji nikah. Eh, Akang mengacok. Tuh, dengar pengakuannya. Dia gak pernah pacaran sama kamu. Kok tiba-tiba mesti menikah? Itu namanya pemaksaan. Saya gak akan pernah terima perlakuan Bapak seperti ini. Saya tetap akan cari tahu siapa dalang dibalik semua ini. Kak, hari itu pengahona tuh lah. Udah, gak usah dipikirin, gak usah dipikirin. Semenjak ibunya meninggal, dia selalu jadi aneh. Kalau lihat Juragan, deket wanita lain. Apalagi secantik kamu. Ibu, ibu. Lo kemana itu ibu malam-malam begini? Kamu, Wai. Bukan urusan kamu. Ya, urusan maun. Penting, urusan penting. Tutupin tuh. Kade ya itu, bu. Oh, kemana ibunya si Nengtai malam-malam begini? Pasti ada yang gak beres. Ini, ibu. Mba? 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 Kalau akan atau makna, mba? 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 Ini, mba? Ini, mba. Saya bawa sesajen, mba. Mba? Ini, mba. Banyak, mba. Mba? Kamu datang lagi, cucu. Sesajenmu sangat banyak. Pasti ada yang kau minta lagi dariku. Jadi, ini rupanya yang membuat Mba Gendit lupa sama saya. Mba. Sampai jumpa. Ayu, mana sih? Ayu, ayo, naon, di luar. Iya, iya, saya kedap, kedap. Iya, iya. Ayu, ayo, naon. Aduh. Ayo Naon, dia luar, yuk! Ayo Naon, kamu kenapa tuh, yuk? Ibu mana? Belum pulang! Nih, uang! Punten itu, Mbah. Saya teh, ayah permintaan hijidi, Mbah. Saya mau wajah saya ini dibikin cantik, Mbah. Seperti dulu lagi. Bisa, kan? Itu gampang, cucu. Tapi ingat, setiap kamu meminta lagi, berarti kamu harus menambah sesajen untuk. Iya, Mbah. Saya sanggup, Mbah. Baiklah, cucu. Kalau setiap malam Jum'at kamu tidak memberikan sesajen padaku, maka seluruh sihirku akan hilang. Iya, Mbah. Saya janji. Basumu kamu dengan air dan hantu. Wajahmu akan kembali seperti semula. Saya cantik lagi. Aku cantik Aku cantik Hei Muka kamu Kenapa? Kamu kaget? Jangankan bikin wajah jadi cantik Bikin wajah kamu jadi jelek pun Saya bisa Biasa licik Kamu rela mengorbankan anak kamu Hanya demi keragusan kamu Urusan apa sama kamu Si Bang ngerti itu Anak saya Bukan siapa-siapanya kamu Ayu papan Sebenarnya kita mau kemana Danau Ya sudah Tolong Silahkan Silahkan teriak Biar semua orang di kampung ini tahu Bahwa kamu adalah ibu yang suka Ngedukunin anaknya sendiri Ya sebegok Biar semua orang di kampung ini Kamu akan kembali Ya sebegok 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 Saya itu bisa bikin kamu kaya Mbak Gendit Tinggalkan hading Tinggalkan Biar sampai kapanpun saya gak akan pernah meninggalkan anak-anak hading ibu Apa lagi demi juragan itu Baik Kamu mau pilih juragan julbikal Atau adikmu yang cacat ini Ibu jemburkan ke danau Ya yuk Kang Ku maha ya Kang Ya yuk Tenang Mbak Gendit Dia cuma menggertak Eh Kamu lihat buktinya Ya Ibu Ibu jangan buk ya yuk Lepas Lepas Eh lepas Bang Gendit Bang Gendit Ayo Bang Gendit Ayo Cepat Bang Gendit Kamu gak yang buang ke hutan Ayo kita ketemu Ayo kita ketemu juragan Cepat 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 Ibu 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 jangan atuh buk Lepas ini ya yuk Ibu sudah atuh bukasihan ya yuk Ya yuk Ayu Ayu Ibu sudah buk Yuk Kasihan ya yuk buk Ayu Ayu Pastikan bukan nanti kata-kata ibu Ayu 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 Setiap dia bukan nanti kata-kata ibu Ayu 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 Aduh, makin gelis pisang. Minuhun, atuh. Permisi. Kok makin gitu-nya? Iya, iya. Jangan-jangan dia pakai susuk. Bukan, dengar-dengar. Dia kepesukihan ke danau. Makanya dia tambah cantik dan kaya. Tapi saya mah kasihan sama si Bagendit. Jadi korban ibunya. Iya, iya. Kasihan. Tega-teganya dia ngorbanin anaknya. Ih, saya emang amit-amit jambang bayi. Mendingan, miskin tapi halal. Yuk, yuk. Eh, bu. Juroganjur pikar, teh. Ini baik pisang ya, bu. Bukan cuma baik, tapi kaya. Uangnya itu selemari. Iya, iya, bu. Ibu ma setuju aja kalau kamu mau sama Juroganjur pikar, ya. Ibu ma, mana mau atuh, bu. Juroganjur pikar sama penaring ibing kayak saya. Iya, iya. Dia pasti mau sama kamu. Tapi hartanya buat ibu semua, ya. Baju saya mana, tuh bu? Juroganjur pikar, ya. Yui sam Гarby. Aนน française. Ibu ma. Ibu ma. Ibu ma. Ibu ma. Ibu ma. Ibu saan jang. Terima kasih telah menonton Eh, padi belakuk siap Main serobot Kurang ajar Tidak mau kalah Sombong Saya sawerin depan orang banyak Supaya dianggap orang kaya Eh, saya juga punya uang Ini Ajar Juj Bukankah ini yang kamu minta? Nih, ambil Aduh, Juragan Menih banyak pisan, Juragan Aduh, Nuhun atau Juragan? Nuhun? Harusnya saya yang mengucapkan terima kasih padamu Ya, sudah Saya akan ke kamar dulu bersama Pak Gedik Silahkan, silahkan Juragan Juragan, di mana ada Juragan? Ya Juragan 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 tak mahas saja Saya kira Juragan mau meninggalkan saya Sabar, Atuneng Juragan kan perlu siap-siap dulu Hmm Juragan mau diapain? Juragan mah mau diapain aja Dan Juragan sudah siap Kenapa itu saya di sini? Mbak 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 Ini itu Mbak Sajena Mbak 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 Pak Gedik Ada apa? Sakwan Pak Gedik, tunggu Tunggu Jangan Jangan Pak Gedik, tunggu Terus Jangan Aku sudah memberi kepada Ibu Sudah cukup banyak Lepas kecuran Kan saya ngatau Jangan Pak Gedik Akang Pak Gedik Akang, tiang marah saja kau Sama ini Akang, bebek saja Bapak Judik Kamu gak bapak kan? Tapi kuda-bapak tukang, kenapa bisa begini? Tenang, Pak Gedit, tenang ya. Ceritanya panjang. Sekarang lebih baik, kita keluar dari sini. Ayo, Pak Gedit. Ayo. Pak Gedit. Ayo, kurang, Pak Gedit. Ayo, kurang, kita kepegasi Pak Gedit. Juraga! Ayo, Pak Gedit. Kuda, apa itu juraga? Juraga! 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 Pak Gedit! Sekarang kamu mau kabur, ya. Ampun, Atung. Aku mengajar kamu, ya. Kurang ajar kamu, ya. Ampun. Ampun. Akhirnya, Kak Gaya lagi rencana saya hari ini. Aibuang! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Teh, saya tahu semua rencana Teh Juju mau menguras semua harta juragan-juragan yang kaya di sini. Dan tipuan malam Jumat Kliwon. Juragan Teh ngomong apa? Saya semakin nggak ngerti. Saya nggak peduli kamu ngerti atau nggak, itu nggak ada urusannya. Yang penting, Teh harus cepat-cepat menikahkan saya dengan Pak Gendit sebelum malam Jumat Kliwon Minggu depan. Kalau nggak, saya akan bongkar semua rahasia Teteh ke warga. Tahu akibatnya, nggak akan ada juragan-juragan yang mau lagi sama Pak Gendit. Artinya, nggak ada sesajen lagi buat penjaga danau yang suntuluyo yang setan itu. Bukan sialan. Juragan pikir saya takut. Ingatkan, saya juga bisa bikin juragan mati konyolkan si karta. Kepang. Berarti, tadi malam, ia ketemu sama Pak Gendit. Nggak cuma bertemu saja juragan, tapi si Hadi hampir membawa lari si Pak Gendit. Sompek. Hadi. Masih berani kamu menjaga petang hidung mau di kampung ini. Mana tekapok-kapoknya dapat bogo mentah dari saya? Enggak ngajar kamu ya. Ya, seperempat kebun juragan harus menjadi milik saya. Tapi ingat juragan, ini yang terpenting. Harus atas nama saya juga, Atu. Kelop siap! Jan, juragan. Maaf juragan, saya ingin melaporkan. Sekarang Hadi berkliaran di kampung ini, juragan. Belajar! Ikuti dia. Bereskan! Baik, juragan. Salah, minggat! Bahaya! Bahaya, iya, Matheh, kalau saya terus berkliaran. Saya bisa ditangkap sebelum menolong Pak Gendit, ini, Matheh. Mana centeng-centeng si juragan belakuk, itu Julvikar. Udah tahu muka saya? Saya harus melakukan apa, supaya mereka enggak kenal dengan muka saya? Nah, iya, saya punya ide, ya, benar. Dengan kumis dan berewak seperti ini, tidak akan ada orang yang menangin saya. Capet! Eh, Capet! Kembalikan, Atu! Tolong! Tolong! Capet! Capet, berhenti! Eh, Akang Camret! Sok, balikin dompetnya! Jangan cemal berani sama perempuan, Atu! Ini nih, hadapin! Memang kamu siapa, ha? Berani-beraninya nyuruh saya! Jangan mentang-mentang kumis kamu gede! Terus saya takut, apa? Eh, kasih tahu malah nyolot, Atu Mamaneh. Sok, ayo maju! Pak! Pak kapok, nggak? Kapok, Tok! Hah? Malah, teman-teman! Sudah, sana pergi! Dasar! Malin kampung! Ecek-ecek gitu, Maaah! Neng? Iya, Neng, dompetnya, Neng! Tolong dicek dulu, Neng! Mungkin ada yang kurang! Ah, terlumuhnya, Kang! Kalau tidak ada si Akang, pasti dompet saya sudah tidak kembal, ya, Tuh! Ah, sih, Neng, Maa, bisa saja. Saya kan cuma sekedar menolong, Neng. Saya kok seperti sudah pernah melihat Akang, ya? Tapi di mana, ya? Ah, Neng, Maa, bisa saja. Mungkin, Neng, salah orang kali, Neng. Saya, Maa, di... Saya di sini mendatang, Neng. Baru di kampung ini. Saya pengen cari pekerjaan di sini, Neng. Kebetulan, Neng, Tuh, Kang, saya sedang mencari pengawal. Buat pengawal saya, kalau saya lagi menari malam-malam. Ah, Neng, bukannya Akang mau menolak, Neng. Cuman, Akang takut ngerepotin si Neng nantinya. Soalnya, kalau malam itu, saya sering diundang buat ngibing, Neng, Tuh, Kang, di desa-desa tetangga. Kalau saya jadi pengawal Bagendit, berarti saya bisa mudah bawa lari dia. Dan ngebongkar semua kebusukan Zulfikat dan cucu. Kumaha, Tuh, Kang? Kok malah bengong? Ya, kalau Neng tetap memaksa, ya sudahlah, Neng. Saya terima. Ya, Sokak, Tuh, Kang. Iya, Neng. Dungun, emang enggak, emang enggak, emang enggak. Hai, Jiragan. Mantar. Tentang, Jiragan. Teh, surat tanah ini sudah saya tanda tanganin. Berarti, tanah ini sekarang sah, melih tek-tek. Beres, atau Jiragan? Minggu depan, mah, Jiragan kawin sama Pak Gendit. Kalau enggak, tahu akibatnya. Ingat ya, saya juju apa yang dipesan sama juragan saya. Nungun, Jiragan. Pak Gendit. Ya, Iyuk. Kamu mah langsung seneng gitu. Memangnya, Ibu ya sahak. Oh, iya, Kang. Saya teh sampai lupa. Nama akang teh sahak. Panggil saya Kang Kumis, Neng. Jangan, Neng. Kang Jambang. Gimana kalau Kang berewok aja, Neng? Kang berewok. Kang bewok? Iya, sudah, Kang. Saya punten ke belakang dulu. Mau bikin minum. Baik, Neng. Neng, enggak usah repot-repot, Neng. Entah. Gawat. Penyamaran saya bisa ketahuan. Eh, bagaimana? Gimana itu, Bu? Teteh sahak. Oh, etama Kang bewok. Dia nolongin saya waktu saya di Jambret, Bu. Hah? Di Jambret? Si bewok itu, Neng? Ya, kebetulan dia lagi ada di situ. Kenapa tuh? Dia dibawa ke rumah? Tadinya sih, saya cuma mau ngajakin dia makan. Tapi sepertinya dia bisa kita suruh bantu-bantu, ya, Bu. Hah? Bantu-bantu apa? Ya, bantu-bantu macem-macem, Atu, Bu. Namunin ibu ke pasar. Namunin Yayu. Atau, namunin saya kalau saya lagi nari di kampung sebelah. Kamu yakin dia rok baik-baik? Ya, yakin, Atu, Bu. Ah, Neng. Eh, Akan. Silahkan duduk, Atu, Kang. Terima kasih, Neng. Di sini aja, Neng. Ya, sudah. Ini tehnya. Oh, enggak, Atu, diminum. Terima kasih, Neng. Jadi ngerepotin, Neng. Betul. Kang, kalau boleh saya tahu, Akang teh tinggal di mananya? Eh, Akang mah tinggalnya pindah-pindah, Neng. Ya, tetap, gitu. Oh, bagus kalau begitu. Eh, maksud saya, bagaimana kalau Akang tinggal di sini saja? Kebetulan, di belakang ada kamar kosong. Tinggal di rumah, Neng. Ini kesempatan bagus. Kalau saya bisa tinggal di sini, berarti saya bisa cari tahu bagaimana caranya ngilangin ciri itu. Baik, Neng, kalau gitu, Neng. Tapi enggak ngerepotin, kan, Neng? Enggak. Terima kasih, Neng. Tak bisa. Terima kasih. Eh, ibu teh mau kemana tuh bu? Bukannya mau main lagi? Ya pulang lah tuh, kamu pikir saya tak mau kemana? Loh, bukannya ibu seneng teh main judi di sini? Suka sih, tapi kan judinya sudah habis. Masalah judi cuma gampang lah tuh bu. Ibu tinggal minta jurakan Julfikar yang kaya raya itu bu, iya kan? Iya ya, tapi apa dia mau kasihan tuh? Kamu tau dari mana kalau? Ya kan Neng Bang Gedir bilang sama saya bu. Kalau ditanya buat apa? Ya, itu mah gampang bu. Ibu tinggal bilang untuk biaya nikah dia sama Neng Bang Gedir. Iya kan bu? Bener-bener ada gunanya juga kamu ikut saya. Kalau gitu, kami ikut saya. Yuk. Mangga, mangga bu, mangga. Gila! Duit, duit, duit terus. Ini lalu duit, sekarang duit lagi. Apa seperempat kebun karyaku belum cukup? Itu mah beda tuh Juragan. Eta mah buat persiapan saya sama si Bagendit. Kalau ini mah buat persiapan pernikahan, Juragan. Persiapan pernikahan? Hah? Kamu janji mau menikahkan saya sama si Bagendit? Mana? Mana buktinya? Itu mah urusan gampang atau Juragan. Tapi yang penting mah duit. Nih, lima juta. Jangan. Kalau Teteh gak ngawinin saya sama si Bagendit, saya gak segen-segen ngancurin Teteh. Beres satu Juragan. Saya emang gak bakal ngecewain Juragan lah. Nah, Neng. Kalau saya lihat, Neng kayaknya suka sekali jalan-jalan di danau ini. Saya juga tidak ngerti ya, tukang. Kenapa saya suka sekali ke sini? Apa mungkin Neng pernah punya kenangan indah sama seseorang, Neng? Kenangan? Ah, tak ayah, tukang. Saya mah tidak punya kenangan apa-apa di sini. Bagendit. Seandainya saya punya kekuatan yang bisa bikin kamu jadi sadar. Ah, Kang. Ah, Kang. Ah, Kang Teteh kok malah ngalamun? Ah, enggak, Neng. Cuma lagi mikir. Mikir naun? Mikirin, Neng. Mikir saya? Maksud, Kang lagi mikirin pernikahan si Neng. Ah, Kang mau ulah repot-repot, atuh. Saya-saya tidak pernah memikirkan pernikahan saya. Itu mah urusan ibu, Kang. Saya mau menunjukkan sesuatu sama Neng. Ya, soka tuh, Kang. Bagendit. Eh, juragan. Sebentar ya, Kang. Bangga, bangga, Neng. Kok juragan tahu saya di sini? Saya lewat. Saya lihat kamu di sini. Ya, saya datangin ke sini. Oh. Itu siapa? Dia yang kemarin, ya? Eh, tambah, Kang. Bewok, kan? Dia yang bakal nemenin saya kalau malam-malam saya pergi nari. Kenapa nggak bilang ke saya? Saya kan punya banyak jenteng. Ah, tidak perlu, ah. Tuh, Kang. Merepot, kan? Terserah. Saya mau ngajak kamu ke rumah. Mau? Eh, boleh. Kebetulan nanti malam tidak ada tawaran nari. Bagus. Mangga. Yuk. Yuk. Bagus. Adit, nanti kalau kamu sudah jadi istri juragan, kamu boleh minta apa saja. Pasti juragan kasih. Betul kan? Apa saja? Ah, saya mah tidak meminta apa-apa, kan? Asal juragan setia sama saya itu mah sudah cukup. Pasti setia, Atuh. Pasti. Masa juragan mau ngeduain istri secantik kamu? Ah, juragan. Juragan mah menikmati pisan pakai colong-colong yang segala seperti ABG. Kalau juragan minta sesuatu sama kamu, bolehkah? Hmm, sopa Tugan? Naut? Juragan pengen. Ah, itu mah kecil. Yang lainnya juga boleh. Eh, apa ini? Maaf juragan, saya nggak sengaja. Mata kamu kemana? Ah, juragan. Udah gitu, Atuh. Udah dimarahkan. Lebih baik juragan ganti baju dulu. Nanti kita makan sama-sama lagi. Sudah, Atuh, Bi. Jangan sedih. Sok Atuh, sana ke dapur. Cari kain lap. Makasih, Neng. Makasih. Dari mana, Kango? Dari rumah juragan Julpi, Kak, Bu. Dikasih uang. Ih, ibu mah aneh. Eh, memangnya ibu pikir saya teg ke sana ngapain, Bu. Saya kan cuma makan saja. Lagi pula, bukannya ibu kemarin baru dikasih uang 5 juta sama juragan? Udah abis. Ya ampun, ibu. Masa uang sebanyak itu cepat sekali, Bu, abisnya? Hah? Kamu tahu apa sih? Ya sudahlah, terserah ibu saja. Eh, lewok? Iya, ibu. Bener, teh? Si juragan gak ngasih uang? Setahu saya sih. Enggak, Bu. Bener. Yaudah, Bu. Saya permisi dulu, Bu, ya. Mari, Bu. Siang. Bisa berantakan disananya, nih? Ini, nih, pasang, pasang, pasang. Nah, cepat, Tuhan. Eh, eh, eh. Bagus. Jujudah makin putus asa karena kalah terus. Semakin kamu kalah, maka semakin berhasil rencana saya. Halo, Duh. Taruh lagi. Dih, nih, nih. Dih, nih, nih. Pasang, dulu. Sohka terbuka. Tak buka. Bayar, 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 bayar. Sepertinya dia si Adi. Ayo kita lapor juragan. Tempat-tempat, Pak. Pasang, tadi, Pak. Kita kacau lagi. Stop, stop, stop. Tidak, tidak, tidak. Apa-apaan ini? Patok-patok saya nanya sendiri. Siapa yang nyuruh kalian? Hah? Hah? Maaf, juragan. Sama cuma disuruh, kan? Yang nyuruh itu siapa? Juragan Ibnu, kan? Ini tanah saya bukan tanah juragan Ibnu, ngerti? Waduh, saya nggak tahu, kan? Yang saya tahu, juragan Ibnu itu beri dari T. Juju. Ibunya, Pak Gendit. Ah, car si cucu itu. Anaknya belum dinikahi, dia sudah bertingkah. Kita cari dia. Yuk. Baik, Pak. Eh, Pak Gendit. Eh, ayo, Pak Gendit semua. Pak Gendit. Pak Gendit. Pak Gendit. Pak Gendit. Pak Gendit. Pak Gendit kamu, Pak Gendit. Pak Gendit bagus, 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 bagus. Ayah tahu, Pak Gendit? Kamu memang betul-betul perempuan yang nggak tahu diuntung. Kamu coba-coba nipu saya, ha? Nipu apa, Tung? Kamu jual tanah yang saya kasih ke kamu, ke juragan Ibnu. Eh, soal itu mah saya... Eh, kamu berp sompek. Buat kampe perempuan ini. Siap, siap, siap. Teman-teman dia. Tidak, siap. Ayah, 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 ayah. Bu, bu. Kenapa, tata? Kenapa kita di sini? Eh, tata, sahab, bu. Kamu mau tahu? Ini dia kakak mati kamu. Nih. Ah, Kang. Jadi selama ini, Ah, Kang. Hebat, 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 hebat. Dari awal saya sudah curiga. Ternyata memang benar-benar kamu. Pak Gendit. Pak Gendit, kamu nggak apa-apa, kan? Gan. Saya mohon lepasin saya, Gang. Lepasin kita. Diam. Cucu, sudah berkali-kali aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam sama aku. Ya, kayak begini sekarang akibatnya. Kamu nggak perlu berdalih lagi. Kalian semua bakal mampus. Tunggu, Gan. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Beri saya perhiasan. Dan sekarang juga, saya akan pergi ke danau untuk kasih sesajen. Sesajen, Nahon, Bu. Percaya sama saya, Gan. Saya nggak akan bohong sama Juragan. Bila perlu, kalau saya bohong, bunuh saya, Gan. Eh! Jangan siksa anak kamu. Diam, Mama Adi. Ayo, Gan. Ayo, Gan. Putusnya sekarang juga, Gan. Sebelum semuanya terlambat. Ingat, Cucu. Kalau kali ini kamu gagal, saya akan bunuh kamu. Kalau Mbak Gendir nggak mau menikah sama saya, saya akan bunuh anak tikus yang cacat ini. Ambil berhiasan. Mbak Gendir, kamu nggak apa-apa. Ayo, Ayo. Ayo, cepat lari, cepat lari, Ayo. Ayo, ayo. Bersiapkan ini. Laki, ayo. Ayo, cepat lari, 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 cepat lari. Jangan lupa! Pagandit! 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 Kamu tidak apa-apa, kan? Kamu tidak apa-apa, kan? Tidak apa, Kang. Kenapa? Ibu dan ayah, Kang. Mereka pergi ke danau untuk melalui diri. Ayo kita kejar, yuk. Maksudah, Kang. Udah lah ceritanya panjang. Ayo. Buang-bye, Kang. Tidak apa, Kang. Kamu tidak apa-apa, мир bukan? Kamu tak apa kami, Tidak apa-apa, diam- abbiamo, Ayo! Mana sajunya? Mana? Dimana? Dibuang! Dasar beludak gelok! Ayo, sekarang ikut ibu. Cepat! Ayo, sekarang kamu yang jadi sajun. Eh, biarin. Biar mati kamu. Biar kembali mbak kamu, nak. Goblok kamu. Eh! Eh, bawa nama. Bawa ke dana. Bawa ke dana. Biar kamu mati sekalian, ya. Cepat! Goblok, goblok. Cepat, hatu, Neng. Susah, susah. Aduh, turuan lagi, Neng. Sampai siang, di dalam bayi, ya. Awas. ells, suah-suah. Ayat. Ayat! Ayat! Diyan. Hahaha! Jojo! Kamu membampikusasi makan? Ambil nih mbak anak saya mbak Untuk jadiin tumbang mbak Ambil mbak Ini saya bawa sesajen mbak Ibu jangan atuhmu Tidak aku Dia anak kamu juga Dia bawa jari ke campur Mbak Mbak ambil mbak Jujur aku cuma minta benda-benda kesayanganmu Bukan anakmu Ibu jangan mbak genit Ibu jangan atuhmu Kasian ya ibu Kamu memang serang Kamu licik Dan kamu sudah mempakan janjimu Dan ada pembalasan bagi orang yang mempakan janjinya padaku Ingat itu jujur Yayuk 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 Ibu gak mau apa-apa itu ya Yayuk Yayuk Ibu Ibu Banginit jangan Jangan banginit jangan Tolong Mbak Tolong Ibu Banginit jangan banginit Ibu Ibu Bangin banginit jangan banginit Ibu Bangin banginit jangan banginit Ibu Bahaya banginit jangan Ibu Itulah balasan untuk orang musrik yang suka menghalalkan berbagai cara Mereka akan menemui azalnya kurang lebih sama dengan ibu-ibu tadi Tempat ini sebenarnya hanya untuk santai-santai dan rekreasi Bukan untuk tempat pemujaan Hanya kepada Tuhan lah Kita memuja dan meminta pertolongan Hari ufuk timur hingga ke ujung barat Terukir dengan indah jejak kandangku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati